Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Staminanya yang mumpuni, memiliki OO Max tertinggi di Persebaya, terlihat benar-benar menjadi pembeda. Ripal pun menjadi idola baru di kalangan bonek dan bonita. Bahkan ada salah satu bonek di Twitter dengan nama Ad Garis Bawabung Farid, yang menyebut permainan Ripal Wahyudi mirip legenda AC Milan. Yakni Gennaro Gattuso. Gattuso, merupakan legenda AC Milan yang berposisi gelandang. Permainan keras dan mempunyai stamina di atas rata-rata, sehingga sering dijuluki badak petarung dari Italia. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way, gotta build up of my thoughts sitting in an astray. Begitupun dengan Ripal Wahyudi, meskipun tidak mencetak gol di laga Surabaya 730 games. Tapi peran Ripal sangat meyakinkan. Berpatroli di tengah lapangan dan berlari seperti orang mabuk yang muncul entah dari mana membuat playmaker Bali United, ember besa dibuat mati kutu. Permainan ngotot dan seperti tak punya lelah untuk memotong alur serangan Bali United, Ripal memang layak dijuluki The Next Game Narogatuso. Nah, kalau menurut kalian bagaimana permainan Ripal Wahyudi, tulis di kolom komentar ya. Dan itulah berita olahraga kita hari ini. Terima kasih sudah nonton ya. Terima kasih sudah nonton ya.